Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto berpamitan kepada TNI Angkatan Laut di penghujung jabatannya mengabdi untuk negeri. Panglima mengaku bangga mengenang Surabaya, lantaran dirinya memulai karir di militer berawal dari kota pahlawan tersebut. Di penghujung masa jabatannya sebagai Panglima TNI dan sekaligus ujung masa pengabdiannya sebagai prajurit TNI, Marsikal Hadi Cahyanto mengunjungi Mako Armada II Surabaya tepat di hari pahlawan 10 November 2021. Dirinya memberikan semangat sekaligus berpamitan pada prajurit TNI AL yang diwakili 200 orang perwira di geladak KRI Makassar. Dalam sambutannya Hadi Cahyanto mengaku bangga mengenang kota pahlawan tersebut sebab ia mengawali karir dengan mendaftar di akabri di kota Surabaya. Selain itu Hadi juga berpesan Surabaya merupakan model miniatur TNI Angkatan Laut karena semuanya ada di Surabaya, mulai dari Kodik, Latal hingga RSAL Dr. Rampelat. Tidak hanya itu, Hadi juga merasa bangga dapat berdiri di tengah prajurit TNI Angkatan Laut sebab selama ini sudah mendukungnya dalam melaksanakan tugas pokoknya yang cukup berat, baik ancaman maupun alam serta pandemi COVID-19. Jabatan Panglima TNI yang sedang diemban oleh Marsikal Hadi Cahyanto akan berakhir pada bulan November ini karena sudah memasuki masa pensiun sementara untuk Jabatan Panglima TNI sendiri akan diemban oleh Jenderal Andika Perkasa dari TNI Angkatan Darat yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dan disetujui oleh DPR RI. Jenderal Andika Perkasa dari TNI Angkatan Darat